Terima kasih, silakan. Pia terkait. Terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Sekali lagi, saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya apa, Pak Otman? Sebentar, Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik, saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara Asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, tapi saya bertanya. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silahkan. Majelis satu lagi. Cukup, cukup. Maksud saya... Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas. Sudah, sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Pimpinan Sidang, Pak Ostadzir, Pak Ketua Mohanijin. Untuk supaya keliru kita ya, begini, di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan si rekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 01 dan pemohon 03. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tangkapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi si rekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum termohon pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan.